Intro Perjanjian antara Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring sempat mengemuka setelah Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan Sabda Raja pada tanggal 30 April 2015. Dalam Sabda Raja itu juga ditegaskan bahwa perjanjian antara Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring yang menjadi dasar Mataram baru sudah berakhir. Banyak yang terus penasaran sebenarnya apa isi perjanjian antara Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring itu? Mataram Islam berawal dari tanah perdikan yang diberikan Raja Pajang Sultan Hadi Wijaya kepada Ki Ageng Pemanahan pada tahun 1556. Pemberian ini sebagai hadiah atas jasa Ki Ageng Pemanahan dan putranya Danang Suta Wijaya serta Ki Panjawi dalam menumpas area penangsang pada tahun 1549. Ki Panjawi mendapat tanah di daerah pati Sedangkan Ki Ageng Pemanahan mendapat bagian wilayah Mataram yang saat itu masih berupa alas mentau Segera setelah tanah perdikan diberikan Ki Ageng Pemanahan dan keluarganya termasuk putranya Danang Suta Wijaya sahabatnya Juru Martani serta para pengikut pindahan ke Mataram Mereka kemudian membabat alas mentau untuk dijadikan kadipaten yang letaknya kini bernama Kota Gede Ki Ageng Pemanahan pun memimpin kadipaten itu dengan nama Ki Gede Mataram Sebelumnya di wilayah Mataram sudah ada tokoh besar yang sekaligus sahabat Ki Ageng Pemanahan yakni Ki Ageng Kiring Ia tinggal di daerah gunung Kidul Sehari-hari Ki Ageng Kiring bekerja menteres atau menyadap nira kelapa untuk dijadikan gula merah Namun ia juga dikenal suka bertapa dan tinggi ilmunya Dikisahkan oleh babat Tanah Jawi Suatu hari saat menyadap nira Ki Ageng Kiring mendengar suara dari pohon kelapa yang selama ini tak pernah berbuah dan kini memiliki buah tunggal Pohon itu mengeluarkan suara yang bunyinya Wahai Ki Ageng Kiring Ketahuilah Siapa yang minum air tegan ini hingga habis seketika kelak anak keturunannya akan menjadi raja penguasa Tanah Jawa Ki Ageng Kiring pun kemudian memanjat pohon itu dan mengambil kelapa muda atau tegan satu-satunya tersebut Lalu ia mengupasnya dan meletakkannya di rumah Karena saat itu belum haus dan air kelapa muda itu harus diminum sampai habis sekaligus Ki Ageng Kiring kemudian pergi ke hutan terlebih dulu dan akan meminum di siang hari ketika benar-benar haus Kepada istrinya ia berpesan agar tak seorang pun boleh mengambil kelapa muda itu Namun saat Ki Ageng Kiring ke hutan Ki Ageng Pemanahan datang ke rumahnya dan kehausan Karena sudah seperti saudara ia langsung masuk ke dapur di rumah Ki Ageng Kiring untuk mencari leken atau air nira yang biasa dikumpulkan Ki Ageng Kiring Ia tak menemukan leken untuk diminum Tapi Ki Ageng Pemanahan melihat kelapa muda yang menggodanya berada di rak Apalagi ia sangat haus Ia pun segera mengambil kelapa muda itu dan hendak meminumnya Namun istri Ki Ageng Kiring kaget dan langsung melarang karena suaminya pasti marah dan sudah berpesan agar tak ada yang mengambilnya Karena saking hausnya Ki Ageng Pemanahan memaksa meminum air kelapa muda itu dan meyakinkan Nyai Kiring bahwa ia akan mengambil tanggung jawab jika Ki Ageng Kiring marah Dengan cepat Ki Ageng Pemanahan meminum air kelapa muda itu sampai tuntas Setelah pulang dari hutan Ki Ageng Kiring langsung mencari kelapa muda sakral itu dan hendak meminumnya Namun ia terpukul berat setelah diberitahu bahwa air kelapa muda yang membawa wahyu itu sudah diminum Ki Ageng Pemanahan Sebagai orang yang berilmu Ki Ageng Kiring menyadari mungkin sudah takdir bahwa keturunan Ki Ageng Pemanahan lah yang akan menjadi raja penguasa Jawa Ki Ageng Kiring lalu menceritakan kepada Ki Ageng Pemanahan perihal rahasia air kelapa muda itu Siapapun yang meminumnya sampai tuntas maka keturunannya akan menjadi raja penguasa Jawa Maka Ki Ageng Kiring kemudian mengajukan permintaan kepada Ki Ageng Pemanahan agar yang menjadi raja di Jawa nanti bergantian dari keturunan Ki Ageng Pemanahan kemudian bergilir ke keturunan Ki Ageng Kiring Ki Ageng Pemanahan hanya terdiam Permintaan kemudian diulang hingga Ki Ageng Kiring menawar agar setelah keturunan keenam maka raja berikutnya adalah keturunannya Ki Ageng Pemanahan juga tidak mengabulkannya lalu Ki Ageng Kiring meminta setelah keturunan ketujuh Ki Ageng Pemanahan menjadi raja maka kemudian giliran keturunan Ki Ageng Kiring yang menjadi raja artinya Ki Ageng Kiring meminta raja ke delapan nanti berasal dari keturunannya kali ini Ki Ageng Pemanahan hanya menjawab Adi Kiring Allahu'alam terserah kelak kita semua tidak tahu lalu Ki Ageng Pemanahan pamit inilah yang disebut perjanjian antara Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Kiring pada tahun 1584 Ki Ageng Pemanahan tutup usia Kadipaten Mataram yang berpusat di Kota Gede kemudian dipimpin putranya Danang Sutawijaya alias Panembahan Senopati pada tahun 1586 Panembahan Senopati memproklamasikan Mataram sebagai kerajaan penerus Pajang maka terbukti bahwa keturunan Ki Ageng Pemanahan akhirnya menjadi raja Mataram yang kemudian terus membesar dan berpengaruh di Pulau Jawa Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 tahta kemudian diteruskan putranya Panembahan Hanyokrowati yang wafat pada tahun 1613 lalu putranya Raten Mas Wuryah atau Panembahan Martapura menjadi raja ketiga ia hanya menjadi raja sehari dan langsung digantikan kakaknya Raten Mas Rangsang yang kemudian terkenal sebagai Sultan Agung maka Sultan Agung menjadi keturunan keempat Ki Ageng Pemanahan yang menjadi raja berikutnya Raja kelima masih keturunan Ki Ageng Pemanahan yakni putra Sultan Agung yang bernama Raten Mas Sayyidin ia bergelar Amangkurat I pada tahun 1677 keratonya diserang Raten Truno Joyo dan Pangeran Kajoran hingga Amangkurat I harus lari ke Tegal dan wafat di perjalanan lalu Raja keenam Mataram diteruskan putranya dari istri Ratu Kulon yakni Raten Mas Rahmat yang bergelar Amangkurat II ia memindahkan keraton dari pleret ke Kartosuro setelah wafat pada tahun 1702 tahta diteruskan putranya Raten Mas Sutekno yang bergelar Amangkurat III atau Amangkurat Mas ia menjadi Raja ke Tujuh Mataram namun pemerintahan Amangkurat III hanya bertahan sampai tahun 1705 kekuasaannya diambil pamanya yakni Pangeran Puker yang merupakan putra Amangkurat I dari Ratu Wetan Pangeran Puker bergelar Paku Buono I nah Pangeran Puker atau Paku Buono I itulah yang dinilai memiliki garis keturunan Ki Ageng Giring sehingga ini sesuai dengan perjanjian Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring setelah keturunan ketujuh Ki Ageng Pemanahan menjadi Raja maka giliran keturunan Ki Ageng Giring bagaimana garis keturunan Pangeran Puker alias Paku Buono I dengan Ki Ageng Giring Pangeran Puker merupakan putra Amangkurat I dari Permaisuri II Ratu Wetan atau Ratu Labuhan Ratu Labuhan ini merupakan seorang putri yang lahir dari pasangan Pangeran Raten keturunan Pangeran Benowo dari Pajang dan Raten Ayu Panembahan Raten Eng Kajoran saudara kandung Pangeran Kajoran atau Panembahan Rama menurut kisah tutur saat Permaisuri Amangkurat I Ratu Wetan melahirkan anaknya kurang sempurna kemudian ia dibawa ke Pangeran Kajoran yang pintar mengobati pada saat yang sama putri Pangeran Kajoran hamil 3 bulan ini dianggap kesempatan untuk membawa keturunan Ki Ageng Giring masuk istana maka bayi putra Amangkurat I ditukar dengan cucu Pangeran Kajoran sebab ibu sang bayi memiliki darah Ki Ageng Giring bayi itu adalah Pangeran Puker yang kemudian menjadi Paku Buono I entah benar atau tidak cerita tutur itu Pangeran Puker tetaplah Terah Kajoran dan Terah Kajoran memiliki darah Sunan Tembayat dan Ki Ageng Giring singkatnya Raja Kedelapan Mataram dinilai memiliki keturunan Ki Ageng Giring Menurut Sri Sultan Hamengkubono X dalam Sabda Raja selama ini perjanjian antara Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Giring yang menjadi dasar munculnya Mataram Baru sesuai dengan perubahan gelar Sultan dan Sabda Raja yang disampaikan Sri Sultan Hamengkubono X menjadi tanda berakhirnya perjanjian antara Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Giring Hal ini disampaikan Sri Sultan Hamengkubono X saat memberi penjelasan soal Sabda Raja di dalam Wironegaran Yogyakarta pada tanggal 8 Mei 2015 Ia juga menegaskan Mataram lama adalah dari jaman Ken Arok Singosari sampai Kerajaan Pajang sedangkan Mataram baru adalah berdasar pada perjanjian antara Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring Sekarang perjanjian itu sudah berakhir dan sudah tidak ada lagi perpisahan antara Mataram lama dengan baru demikian kata Sri Sultan Terima kasih telah menonton Terima kasih.